Sebanyak 207 penumpang kapal dari Kota Baru, Kalimantan Selatan tiba di Pelabuhan Pasarang Majene, Sulawesi Barat menggunakan kapal perintis Sabuk Nusantara 93. Hal ini terjadi di tengah kekhawatiran masyarakat Sulawesi Barat terhadap penyebaran COVID-19. Kapal feri Sabuk Nusantara 93 membawa penumpang dari Kota Baru, Kalimantan Selatan merapat di Pelabuhan Pasarang, Kabupaten Majene, sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia bagian tengah pada 27 Maret lalu. Hal ini terjadi di tengah kekhawatiran masyarakat Sulawesi Barat terhadap penyebaran COVID-19, utamanya penularan dari masyarakat luar di wilayah pandemik. Seluruh penumpang menjalani protokol pencegahan yang diterapkan petugas-kugus tugas pencegahan COVID-19 seperti penyemprotan cairan disinfektan, pemeriksaan suhu tubuh, dan pendataan identitas. Beberapa penumpang kapal akan melanjutkan perjalanan darat ke beberapa daerah di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Dinas Kesehatan dan pihak terkait mewajibkan para penumpang agar sesampainya di rumah tidak beraktifitas di luar sekaligus menjalankan karantina mandiri selama dua minggu sebagai langkah antisipasi dari penyebaran COVID-19. Anggota DPRD Sulawesi Barat Abdul Rahim saat memantau kegiatan tim gugus penanggulangan COVID-19 sumpar di Pelabuhan Majeni dan wilayah perbatasan Polman memberikan apresiasi positifnya. Kita melihat bahwa penerapan SOP di sana baik itu untuk penyemprotan maupun yang termogal itu itu sudah mulai itu cukup bisa melegakan hati kita bahwa ada keterpaduan tim yang bekerja di sana. Dan lebih membangga lebih penting lagi kita apresiasi adalah pihak Pelni ya pengelola pelabuhan di sana itu menyepakati bahkan cukup welcome untuk menghentikan sementara waktu pelayaran yang melintasi masuk di pelabuhan di Majene. Dari data manifest penumpang PT. Pelni, kapal perintis sabuk Nusantara 93 membawa penumpang sebanyak 207 orang. Terdiri dari penumpang dewasa sebanyak 184 orang, anak-anak 15 orang, dan bayi sebanyak 8 orang. Kapal perintis sabuk Nusantara 93 menjadi aktivitas terakhir di pelabuhan Pasarang Majene sebelum kebijakan penutupan pelabuhan dijalankan. Resaldisa Fitri melaporkan.